Bukit pemakan manusia jilid tempat puluh. San Tiong Lo berpikir sejenak, kemudian tanyanya, apakah Motai Hiap mempunyai suatu care untuk mengatasi keadaan seperti ini? Wilayah Biao kekurangan garam, orang-orang suku Biao gemar dengan benda yang berwarna-warni, asal kita menyediakan benda-benda tersebut, enam-tujuh bagian kita bisa melalui dari tempat tersebut dengan aman, tapi ada kalanya keadaan tersebut terkecuali, tanda seru, paling banter kita terjang dengan kekerasan, apa yang perlu dirisaukan lagi selah Biao Ji tidak sabar. Dengan wajah bersungguh-sungguh Mo Chiao Ji berkata lagi, walaupun kita dapat mengandalkan kepandaian silat kita untuk melompat dan berlarian, namun senjata tulup dan lembing mereka Tak boleh dipandang enteng, apalagi jumlah mereka pun sangat banyak. Bila ada di antara kita yang kurang berhati-hati hingga melukai atau membunuh salah seorang anggota mereka, bisa jadi seluruh anggota suku akan muncul lu untuk melakukan penyerangan bersama, dalam keadaan begini, kendatipun kepandaian silat yang kita miliki sangat baik pun, Jangan harap bisa meloloskan diri dari sana dengan selamat. Kalau begitu, soal ini tak bisa diperhitungkan dari sekarang, selaha Oji. Mo Chiao Ji tertawa. Tidak begitu, lo sudah mempunyai rencana bagus untuk mengatasi hal semacam ini. Tiba-tiba San Tiong Lo teringat kembali dengan ucapan Mo Chiao Ji ketika masih berada di atas perahu berlayar 8. Sementara ia mendengar Mao Tin Hang sedang kabur menuju ke wilayah Biau, dia telah mengatakan kalau jalan ke sana merupakan jalan kematian baginya. Maka anak muda itu berseru. Mo Tai Hiap, sewaktu berada di perahu berlayar 8, kau pernah bilang kalau kaburnya Mao Ji ke wilayah Biau merupakan jalan kematian baginya, dan sekarang kau bilang sudah mempunyai persiapan untuk menghadapi keadaan ini, apakah? Benar tuh Kasmo Chiao Ji, lohu pernah menduga, bila berada dalam keadilan kepepet maka bajingan tua itu akan kabur ke wilayah Biau, Oleh sebab itu aku telah mempersiapkan sebuah langkah kematian dan sekaranglah saatnya untuk menggunakan hal ini. Saudara Mos Lusang Kuan Ki sambil berseru tertahan. Bukan lohu menaruh curiga kepadamu, yang jelas sebelum peristiwa ini belum pernah ada oraak yang tahu kalau bajingan Mao bakal pergi ke wilayah Biau, bahkan dia sendiri pun belum pernah mempunyai rencana untuk lari ke wilayah Biau. Kemudian, setelah dipojokkan oleh keadaan dan tiada pilihan lain baginya, dia baru menuju ke wilayah Biau bersama siluman perempuan tersebut, saudaramu pun baru tahu kejadian ini belum lama, bagaimana mungkin kau bisa mempersiapkan langkah ini jauh sebelumnya? Mo Chiao Ji memandang sekejap ke arah Seng Kuan Ki, kemudian berkata pelan. Benar, ada satu hal yang tidak saudara sekalian dan Sang Kuan Tai Hiap ketahui, sebelum berangkat memenuhi janjinya di Telaga Tongting tempoh hari, Mao Lo Ji telah mengutus lohu untuk mewakilinya melakukan suatu pekerjaan. Beruntung sekali lohu sudah berdiam di wilayah Biau sejak kecil, sehingga aku segera mengetahui kalau dia sedang bersiap-sedia hendak mempersiapkannya di dalam wilayah Biau, itulah sebabnya lohu baru mempersiapkan langkah selanjutnya di sana. Kau disuruh mempersiapkan apa sih? tanya Sang Kuan Ki. Mo Chiao Ji tertawa. Maaf, lohu tidak bersedia memberi keterangan kepadamu. Walaupun terbentur baktunya, ternyata Seng Kuan Ki sama sekali tidak menjadi gusar, kembali dia berkata, apakah benda yang kau persiapkan itu pun sudah dibawa oleh bajingan tua si Emo itu? Tidak jawab Mo Chiao Ji dingin, dia tidak sempat lagi untuk mengambilnya. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba Mo Chiao Ji menyaksikan H.O. Uji seperti hendak bersuara dia pun seakan-akan sudah dapat menduga apa yang hendak dibicarakan oleh H.O. Uji, maka kembali dia berkata, justru karena dia tidak berkesempatan lagi untuk mengambilnya, maka lohu pun enggan untuk membicarakan tentang persoalan ini. Apakah benda tersebut dapat dipakai untuk mencelakai orang tanya Bau Ji pula secara belak-belakan? Tentu saja, bahkan besar sekali kemampuannya untuk mencelakai orang, katanya. Mendadak San Tiong Lo seperti memahami akan sesuatu, dia segera berseru pula. Mo Tai Hiap, apakah benda itu telah punah Mo Chiao Ji manggut-manggut? Tatkala aku memperoleh laporan rahasia dari Saudara Kang, Saudara Tio dan Saudara Cukat, Aku segera memusnahkan benda itu, bahkan seketika itu juga bersama Saudara Ban dan Saudara Tia berangkat menuju ke bukit pemakan manusia. Asal benda itu sudah musnah, memang paling baik jangan diterangkan lagi, kata San Tiong Lo kemudian sambil tertawa. Kemudian setelah berhenti sejenak dan memandang sekejap semua rekannya, kembali dia menambahkan. Mungkin Mo Tai Hiap bersedia untuk menerangkan tentang persiapan yang kau lakukan? Ya, tentu saja harus kukatakan, di saat kita akan sampai di tempat kediaman orang-orang Sukubiau berleher panjang, ada orang yang akan menyambut kita di tengah jalan, ini merupakan salah satu petunjuk jalan yang lohu siapkan. Apakah petunjuk jalan ini mempunyai hubungan yang baik dengan kepala Sukubiau berleher panjang? Yang tanya Sang Kuan Ki dengan kening berkerut. Mo Chiao Jiu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa tidak, cuma petunjuk jalan itu pasti mempunyai care yang baik agar kita semua dapat menembusi tempat tersebut. Apakah cuma begini saja yang kau maksudkan sebagai persiapan itu? Sekali lagi Mo Chiao Jiu tertawa. Tentu saja masih ada yang lain, hanya saja sebelum aku berjumpa lagi dengan si petunjuk jalan itu, sehingga tidak bisa kuduga sampai di manakah taraf persiapan yang telah mereka lakukan, maka saat ini aku tak dapat memberi keterangan lagi kepada kalian semua. Oleh karena dia sudah menerangkan begini, sudah barang tentu semua orang pun merasa mempunyai semangat menghadapi musuh yang sama sehingga sekalipun tiada persiapan maupun bantuan penunjuk jalan, mereka atau harus menembusi wilayah Biao juga untuk mencapai Gua Pek Koatong. Karenanya tiada orang yang banyak berbicara lagi. Pokok pembicaraan pun segera berganti, kini mereka membicarakan barang-barang yang harus mereka persiapkan. Terhadap persoalan ini pun Mo Chiao Jiu sudah membuat persiapan yang matang, dia segera menyerahkan sebuah daftar. San Tiong Lo segera melakukan penelitian secara amat cermat, akhirnya dia beranggapan bahwa Mo Chiao Jiu memang seorang manusia yang punya maksud, sebab barang yang dipersiapkan menurut daftar tersebut bukan cuma komplit bahkan luar biasa. Terutama sekali catatan di balik daftar yang memuat pula beberapa buah lentrah hong heng leng, garam, gula, kain cita dan laya sebagainya boleh dibilang semuanya merupakan benda-benda yang tak boleh kekurangan di WI Ayah Biao. Mereka serahkan daftar tersebut kepada pemilik rumah penginapan, sambil tersenyum pemilik rumah penginapan memberitahukan kepada mereka bahwa segala sesuatunya dapat dipersiapkan esok siang, saat itulah mereka dapat segera berangkat. Dengan perasaan legat, para jago pun bersantap dan kemudian kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Siapa tahu mautin hong yang sudah mereka pandang enteng itu ternyata tidak ambil diam belaka, akhirnya. Pemilik rumah penginapan muncul dengan membawa daftar yang diserahkan para jago kepadanya serta sekeping uang emas, sambil tersenyum ramah dia langsung berjalan menuju ke kamar tempat para jago berdiam diri. Siapa tahu, di saat kakinya sedang melangkah ke tengah halaman mendadak paras mukanya berubah dan menunjukkan wajah bangga campur menyeringai licik. Dengan cepat dia kembali ke kamar tidurnya di halaman belakang dan diam-diam membuka pintu ruangan. Di dalam ruangan sudah terdapat seseorang yang sedang menantikan kedatangannya, cepat-cepat dia mengunci kamarnya dan berjalan menuju ke ruang kegelapan. Di ruang itu terdapat lentera, lentera diletakkan di atas meja, di sisi meja duduklah seseorang dia tak lain adalah mautin hong. Oh-oh-oh-oh-oh. Sebelum berbicara pemilik rumah penginapan tertawa lebih dulu, dia serahkan daftar tersebut kepada mautin hong, kemudian serunya. Segala sesuatunya memang persis seperti apa yang diduga oleh majikan. Mautin hong tertawa, katanya sambil menerima daftar tersebut, Lo cheng inilah jasa yang luar biasa darimu. Pemilik rumah penginapan itu si cheng bernama Bun Keng, dulunya adalah seorang perampok ulung dari wilayah Tin Lam. Mautin hong pernah menyelamatkan selembar jiwanya. Sedang mautin hong waktu itu masih merupakan seorang pendekar besar yang berjiwa jujur dan gagah. Semenjak peristiwa itu iah, cheng Bun Keng sudah berbakti kepada mautin hong. Tad kala mautin hong berangkat ke Gua Pek Koatong untuk berjumpa dengan si iblis perempuan itu, dia meninggalkan cheng Bun Keng di kota Cirusah Chai untuk membuka usaha penginapan, waktu itu dia memang membuka usaha sejujurnya. Ketika mautin hong menderita luka parah dan kabur dari Gua Pek Koatong, dia bersembunyi di dalam rumah penginapan milik cheng Bun Keng ini untuk merawat lukanya. Kemudian setelah lukanya semingguh dan untuk mengawasi si iblis wanita tersebut, dia mengajak cheng Bun Keng merundingkan persoalan itu sampai mendalam. Alhasil cheng Bun Keng ditinggalkan selamanya di situ sambil meneruskan usahanya membuka penginapan sungguh tak nyana pada saat seperti ini, dia dapat memegang pesanan yang amat besar. Kejadian seperti ini, tentu saja tak pernah terduga olehnya, apalagi San Tiong Lo sekalian sudah barang tentu mereka semakin tidak menduga lagi. Sementara itu cheng Bun Keng sedang bertanya, Majikan, menurun pendapatmu apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Selesai memeriksa isi daftar tersebut, Mao Tin Hang berkata, kita mempunyai banyak tempat untuk dipakai sebagai tempat. Turun tangan. Betul, harap majikan turunkan perintah, Mao Tin Hang tertawa. Pertama-tama soal garam, mereka meminta garam bataan, dan kau boleh menggunakan benda lain yang berbentuk bata yang di luarnya dilapisi dengan bubuk garam yang tebal sekali dengan demikian mereka tak akan menemukan penyakit di balik benda tersebut. Ya, betul seru cheng Bun Keng sambil tertawa, sesampainya di korawa, kepala suku Yau berleher panjang, dan mereka mengetahui akan keadaan tersebut, sudah pasti orang-orang tersebut akan dikejarnya hingga terjerumus dalam lembah-lembah beracun hee, 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 hee. Mao Tin Hang menuding lagi ke arah kain cita serta lentera tersebut, kemudian berkata lagi, bukankah benda-benda ini lebih gampang lagi untuk disulap menjadi benda rongsokan? Tak usah khawatir, majikan aku mempunyai care untuk mengatasinya. Sambil tertawa kembali Mao Tin Hang menunjuk ke arah beberapa buah lentera Hong Bengteng tersebut, kemudian berkata lagi, Bun Keng, sedangkan mengenai permainan ini, apa ide emu? Dengan kening berkerut cheng Bun Keng segera menyahut, benda-benda tersebut tak bisa dipalsukan, kotak besi dengan lempengan tembaga di sekelilingnya ditambah pula dengan lilin Besar yang bisa memancarkan cahaya tajam sampai tempat kejauhan. Apakah kau tidak mempunyai akal untuk merubahnya tukas Mao Tin Hang cepat? Cheng Bun Keng termenung sambil memutar otak beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya sambil menggeleng. Apakah majikan bersedia untuk mengajarkan kepadaku Mao Tin Hang mengangkat bahu, tertawa. Kotak besi dan lempengan tembaganya memang tak bisa dipalsukan tapi sumbul lilin itu. Betul teriak cheng Bun Keng sambil mengerditkan matanya berulang kali, bila ditukar dengan barang yang bermutu jelek, sekilas pandang orang tak akan menduga sampai ke sana. Tidak begitu kata Mao Tin Hang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukankah barang palsu pun dapat bersinar pula? Cheng Bun Keng menjadi berdiri bodoh, sahutnya dengan perasaan tidak habis mengerti. Benar, benar, betapapun baik atau jeleknya mutu lilin, bila disulut memang pasti bersinar. Mao Tin Hang segera mendengus maksudku adalah. Kembali Cheng Bun Keng salah mengartikan maksudnya, dia segera menukas lagi. Apakah majikan hendak menggunakan barang palsu untuk ditukar dengan barang yang asli? Kalau sampai begitu, sinarnya pasti tak akan terlalu terang. Tidak, harus yang bersinar terang, bahkan sinar tersebut harus kuat sekali, kata Mao Tin Buang mengernyitkan alis matanya yang cacat. Cheng Bun Keng semakin dibikin tidak habis mengerti, apakah kita harus memasang dengan lilin putih yang paling baik? Tanyanya. Betul. Kita harus menggunakan yang paling terang, sahut Mao Tin Hang sambil mengangguk. Cheng Bun Keng semakin kebingungan. Mereka minta enam buah lentera yang bila disulut bersama akan terbentuk sebuah lingkaran cahaya yang bisa menerangi daerah seluas setengah li lebih hingga ulat dan binatang kecil sukar menyembunyikan diri, sebab suku Biau paling percaya tahayul, mereka akan mengira cahaya mana sebagai halilintar. Sambil menyeringai seram, Mao Tin Hang berseru sambil bertepuk tangan berulang kali. Betul. Betul. Nama yang bagus sekali, halilintar. Betul, memang halilintar. Cheng Bun Keng berdiri termangu-mangu di sisi arna, untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu harus bagaimana menjawab perkataan tersebut. Tak lama kemudian, Mao Tin Hang telah menempelkan mulutnya di sisi telinga Cheng Bun Keng dan membisikkan sesuatu kepadanya. Kemudian tampak Cheng Bun Keng terkejut lalu berseru, katanya kemudian sambil menganggukan kepalanya berulang kali. Suatu rencana yang amat bagus, benar-benar sebuah rencana yang amat bagusnya, hanya majikan seorang yang dapat menemukan care sebagus ini. Mao Tin Hang tertawa seram. Bun Keng, mereka yang tak tahu keadaan yang sebenarnya pasti akan menyulut lentera tersebut dengan begitu saja, akibatnya akan terjadi serentetan suara keras yang menggetarkan bumi diiringi percikan bunga api kemana-mana, jenazah akan musnah tak berwujud dan orang suku Yau itu pasti akan mempercayai cahaya mana sebagai halilintar. Tentu, tentu ucap Cheng Ban Keng tertawa, kalau bukan halilintar, mana mungkin bisa bercahaya begitu tajam? Kalau bukan halilintar, mengapa manusia hidup bisa berubah menjadi musnah hingga tak berbekas? Bagus sekali. Tepat sekali. Kembali Mao Tin Hang tertawa seram. Pada saat itu Iah Ketua Korawa pasti akan menyembah berulang kali di atas tanah kemudian Sembil Berisak Tangis akan melakukan persembahan untuk Dewa Api, setelah itu mereka akan melakukan serbuan secara besar-besaran terhadap orang-orang itu dan melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Mendadak Cheng Bun Keng berkata, Majikan, andai kata sampai terjadi hal begini, kemungkinan besar Gua Pek Hoa Tong akan menjadi sasaran yang pertama. Betul, memang inilah yang ku kehendaki seru Mao Tin Hang sambil manggut-manggut. Oh oh oh, apakah majikan sudah mempunyai persiapan lain? Tentu saja, sekembalinya aku ke sana, akan mulai ku latih. Sepasukan yang tangguh, asalkan pasukan besar suku Korawa. Sudah melakukan penyerbuan secara besar-besaran, maka aku pun akan mengenakan siasat barisan terpendam untuk mengepung mereka semua. Mendengar urayan mana, tanpa terasa Cheng Bun Keng menyela, biya suku Biao sedang melakukan serbuan, mereka akan lakukan. Seperti air laut yang sedang pasang, setelah menyambar sejauh. Mungkin, maka mereka pun akan mundur teratur siasat barisan. Terpendam apa sih yang majikan persiapkan? Masa kehebatannya sanggup untuk mengurung mereka semua? Kau tak usah khawatir kata Mao Tin Hang sambil tertawa seram, untuk menuju ke Gua Pek Koatong hanya terdapat sebuah jalan masuk saja, padahal kedua sisinya merupakan tebing yang tinggi dengan permukaan yang licin, bila ada orang yang memasuki lembah tersebut, maka mereka hanya bisa mundur dari situ apabila melalui jalanan satu-satunya yang tersedia. Cheng Bun Keng lantas manggut-manggut, YAA, YAA, itulah dia, rencana dari majikan memang luar biasa sekali. Tetap orang gemar di Sanjung tidak terkecuali pula Mao Tin Hang sendiri, sambil tertawa, kembali dia berkata, di saat orang-orang kurawat tersebut terkurung, maka sarang suku leher panjang mereka sudah diruduki oleh pasukan terpendamku, kemudian akanku lakukan operasi secara besar-besaran, mereka yang bisa kumanfaatkan akanku pakai, sementara mereka yang tak mau tunduk akanku sikat sampai lenyap. Agaknya Cheng Bun Keng telah memahami maksud yang sesungguhnya dari Mao Tin Hang, dia lantas berkata lagi, YAA betul asalkan suku Biau berleher panjang dapat ditundukan tidak sampai setahun kemudian 8 gua 16 benteng yang berada di wilayah Biau akan menjadi barang dalam saku kita, pada saat itulah majikan akan menjadi pemimpin yang sebenarnya dari seluruh wilayah Biau. Mao Tin Hang tersenyum. Memang begitulah keinginanku, bila sampai demikian. Berbicara sampai di situ, dia lantas menepuk bahu Cheng Bun Keng sambil menambahkan, Bun Keng, pasir emas yang tiada habisnya di dulang itu akan kuserahkan ke pengurusannya kepadamu, sedangkan obat-obatan dan kulit yang tiada terhitung jumlahnya juga akan kuserahkan. Kepadamu untuk mengaturnya, kemudian kita kumpulkan mereka yang tercerai berai, bersahabat dengan para Nghiong. Dengan wajah berseri Cheng Bun Keng segera menukas. Majikan, besar amat ambisimu rupanya kau hendak melalap seluruh dunia? Setiap lelaki yang berhasil mendapatkan hak dan kekuasaan seperti ini, mereka pasti akan berbuat demikian, tidak terkecuali pula dengan diri sendiri. Terus terang saja, hamba bersedia menjadi penuntun kuda sambil membawa lentera seru Cheng Bun Keng amat tertarik. Ah ah ah, perkataan apakah itu, tegur Mao Tin Hang serius, Bun Keng, kau bukan pembawa jalan, kau adalah salah seorang arsitek yang merupakan pahlawan pembangun negara baru, setiap orang memang harus memiliki cita-cita yang tangguh dan asal ada cita-cita, entah cita-cita itu biasa saja atau muluk, orang boleh bebas melakukannya. Begitu pula halnya dengan Mao Tin Hang dan Cheng Bun Keng sekarang, mereka pun sedang terjerumus di dalam cita-cita yang muluk. Namun kalau berbicara sesungguhnya, andai kata apa yang diharapkan Mao Tin Hang bisa terjadi sebagaimana yang direncanakan, maka tak sulit bagi mereka untuk mewujudkan cita-citanya itu. Begitulah, selesai berunding mereka berdua pun berangkat tidur. Besok mendekati tengah hari, Cheng Bun Keng dengan membawa tiga orang anak buahnya telah membelikan semua barang keperluan yang dipesan oleh para jagot tersebut menurut catatan dalam daftar dan dikirim ke dalam kamar. Cheng Bun Keng segera menyerahkan barang dengan perasaan gembira. Cheng Bun Keng memang tidak malu disebut sebagai orang yang sangat berpengalaman, ternyata permainan busuk yang dilakukan. Olehnya itu sama sekali tidak berhasil ditemukan oleh Mo Chiao Jiu yang berpengalaman luas maupun Sang Kean Ki yang berotak licik. Setelah dihitung, diperiksa dan diserahkan barang-barang pesanan mana, Cheng Bun Keng pun bertanya. Tuan, barang-barang ini tak sedikit jumlahnya, boleh aku tahu ke manakah kalian hendak pergi? Tentu saja mereka tak dapat mengungkapkan tempat tujuannya secara berterus tarang, maka sahut Sang Kean Ki dengan cepat. Kami akan melewati daerah yang dihuni suku Biau berleher panjang, melewati Gua Pek Koatong dan menuju ke tengah alas sana untuk mencari obat-obatan. Dengan wajah serius Cheng Bun Keng berkata kemudian, Oh oh oh, rupanya kekan sekalian hendak mencari obat-obatan, kalau begitu dalam daftar seharusnya dicantumkan pula benda-benda seperti sekop, cangkul. Rombongan kami terbagi menjadi dua bagian selasang kean ki dengan cepat, Rombongan pertama sudah berangkat lebih dulu masuk gunung dengan membawa peralatan berat itu, Sedangkan kami hanya mempersiapkan rangsam saja, jadi tak usah membawa lagi. Belum selesai dia berkata, Cheng Bun Keng telah manggut-manggut sambil tertawa. Oh oh oh, rupanya begitu. Sementara itu, Mo Chiao Jiu telah mengambil sebuah anak panah dari kotak panah, kemudian berkata, Sungguh indah sekali buatan anak panah ini, tak nyana kalau di sini terdapat ahli ukir-ukiran yang begitu hebat. Cheng Bun Keng tertawa. Terus terang saja kekoan, benda-benda tersebut merupakan hasil kerajinan tangan dari suku Biao. Oh oh oh, rupanya begitu seru Mo Chiao Jiu. Kemudian setelah meletakkan kembali anak panah tersebut ke tempatnya, kembali dia berkata, Tianteng, pemilik penginapan, dalam daftar yang kuberikan kepadamu kemarin masih terdapat kekurangan beberapa macam barang, kini waktu yang tersedia tidak banyak lagi, apakah kau masih dapat membantuku untuk melengkapinya? Coba kau sebutkan macam barangnya kekoan, aku harus tahu dulu sebelum dapat menjawab. Tali otot kerbau dua ikat, belerang dua kati, dupa dua kati, pisau belati tiga atau lima puluh bilah, tentunya benda-benda tersebut ada yang menjualnya bukan? Cheng Bun Keng berpikir, lalu ujarnya. Kalau barang-barang yang lain sih gampang dicari, cuma tali otot kerbau tersebut. Tali otot kerbau merupakan benda yang tak bisa tertinggal untuk kami, tukas Mo Chiao Jiu cepat, berapapun harganya tidak menjadi soal. Masalahnya bukan soal harga, kata Cheng Bun Keng sambil tertawa, asal barang tersedia, masa aku akan sembarangan meminta harga tinggi? Begini saja, aku akan mencarinya bagimu, apabila berhasil ku dapatkan kekoan tak usah senang, bila gagal. Mo Chiao Jiu segera mengambil sepuluh tahil perak dan disodorkan ke tangannya. Kau harus mendapatkannya, terimalah uang pembayaran untuk tali otot kerbau tersebut, kalau kurang akan ku tambah nanti bila lebih anggap saja sebagai uang kecil buat pelayan-pelayananmu. Setelah menerima uang, sambil tersenyum Cheng Bun Keng segera beranjak pergi. Baru saja Cheng Bun Keng berlalu, Hao Ji telah buka suara sambil bertanya. Motai hlap, buat apa kau memesan tali otot kerbau sebanyak itu? Mo Chiao Jiu segera tertawa. Hao hiap, teknik yang jitu tak boleh diwariskan orang lain, maaf kalau lohu harus jual mahal dulu. Oleh karena Mo Chiao Jiu telah berkata demikian, sudah barang tentu Hao Ji tidak banyak bertanya lagi. Sekali lagi mereka mengecek barang kebutuhan yang diperlukan lalu dimasukkan ke dalam buntalan. Tengah hari itu, di saat mereka sedang bersantap siang, Cheng Bun Keng muncul kembali. Rupanya semua barang yang dibutuhkan telah didapat semua, tentu saja Mo Chiao Jiu menjadi sangat gembira. Pada saat itulah, Cheng Bun Keng bertanya. Kek Koan sekalian tolong tanya siapakah di antara kalian yang bertindak sebagai pemimpin. Dialah orangnya kata Sang Koan Ki sambil menuding ke arah San Tiong Lo. Dalam waktu sekejap San Tiong Lo telah berubah menjadi sebagai majikan muda dari para saudagar obat-obatan, tentu saja hal ini merupakan hasil dari perundingan mereka, itulah sebabnya San Tiong Lo bertanya. Ciyang Kue, ada urusan apa mencariku? Aha, hanya urusan kecil, tapi sangat penting pula artinya. Oha, kalau begitu harap kau utarakan, dengan amat sungkan Cheng Bun Keng berkata. Sioloji hanya ingin bertanya apakah persiapan kalian sudah cukup matang? Sebab perjalanan Hek Koan kali ini cukup jauh mana berbahaya lagi, konon bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menembusi daerah yang dihuni oleh Kurawa. Tempat apakah yang dimaksudkan sebagai Kurawa itu tanya San Tiong Lo berlagak Pailon. Bukan tempat. Kurawa adalah nama dari kepala suku Biau berleher panjang. Yee, betul kata San Tiong Lo kemudian sambil manggut-manggut. Suku Biau dari kelompok ini memang cukup buas. Apakah Hek Koan mempunyai tenaga pengangkut untuk membawa begitu banyak barang? San Tiong Lo mengerti, yang dimaksudkan sebagai tenaga pengangkut oleh pemilik rumah penginapan itu bukan kerbau atau kuda melainkan kulit panggul, khususnya daerah Soateng dari suku Biau, pengangkut barang yang utama bukan kereta atau binatang, melainkan pekerja kasar yang terdiri dari lelaki kekar. Pemuda itu memandang sekejap ke arah tiga buah bungkusan besar yang tergeletak di tanah kemudian menyaut. Tidak ada, kami memang ingin memohon bantuanmu untuk memecahkan masalah ini. Beginilah keadaannya, sebelum segalanya terjadi si Oloji perlu berbicara lebih dulu, tenaga kasar si ada, cuma mereka hanya bisa membawakan barang kalian sampai di jurang Hui Ingkian saja. San Tiong Lo kurang begitu tahu tentang nama-nama tempat di wilayah Biau, tanpa terasa dia berpaling ke arah Mo Chiaw Jiu. Apakah Hui Ingkian terletak di tepi perbatasan dengan wilayah yang dihuni suku Biau berleher panjang? Yeaa, benar, Cheng Bun Kian mengangguk. Hui Ingkian adalah sebuah jembatan gantung yang menghubungkan dua daerah tebing yang terjal, selewatnya jembatan gantung tersebut makawarang. Akan tiba di wilayah yang dihuni orang-orang suku Biau berleher panjang, selama ini para pekerja yang kasar tersebut tak berani menyeberangi jembatan gantung itu. Mengapa demikian meski sudah tahu, Mo Chiaw Jiu masih saja pura-pura bertanya. Dengan wajah serius Cheng Bun Keng berkata pertama, yang dimaksudkan sebagai jembatas gantung itu sesungguhnya merupakan sebuah jembatan yang terdiri dari seutas rantai besi yang panjangnya mencapai 36 kaki jembatan mana merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan daerah yang dihuni orang-orang suku Biau rambut panjang dengan orang-orang suku Biau leher panjang. Padahal para pekerja kasar itu hidup menderita dan penuh percobaan, mereka hanya mengandalkan tubuh yang kekar dengan tenaga yang besar belaka, kalau disuruh menyeberangi jembatan gantung tersebut, tentu saja mereka tidak memiliki kepandayan sebesar itu, mereka tak mampu untuk menyeberanginya. Kedua, kurawa dari suku Biau berleher panjang tidak kenal aturan, ada kalanya dia memang bisa diajak bicara, tapi ada kalanya dia enggan menjual muka kepada siapapun, salah-salah mereka akan membunuh orang semaunya sendiri, oleh sebab itu. Baiklah tukas Mo Chiao Jiu dengan cepat, kalau begitu kita pakai jeram hui engkian sebatas tapal batas. Cheng Bun Keng manggut-manggut kembali, baiklah, kita tetapkan dengan sepatah kata ini, berapa banyak pekerja kasar yang Kek Hoan butuhkan? Bagaimana kalau lima orang tanya Mo Chiao Jiu? Cheng Bun Keng segera berkerut kening. Tiga orang pun sudah cukup, oat kos yang mereka minta tidak kecil? Mo Chiao Jiu segera tertawa. Kami tidak mempersoalkan berapa yang harus dibayar, kalau dua orang lebih banyak berarti mereka bisa bekerja sambil bergilir, otomatis mereka pun bisa berjalan lebih cepat lagi, ditambah pula kita sudah ada rombongan yang membuka jalan lebih dulu. Oh oh oh, betul, betul, Kek Hoan memang pandai sekali, lima orang pekerja kasar terlepas makan yang dibebankan kepada Kek Hoan, setiap orang minta sepuluh tahil perak, sedangkan Si Oloji mendapat keuntungan setahil seorang, tentunya kau tidak merasa keberatan bukan? Mo Chiao Jiu segera terawat terbahak. Hahaha tidak banyak kapan orang-orang itu baru siap dalam setengah jam mendatang mereka sudah akan siap, Siao. I Oji akan mencarikan delapan dan terserah Kek Hoan akan memilihnya sendiri, perangai serta tindak tanduk dari para pekerja kasar itu pun merupakan jaminan dari penginapan kami. Chiang Kue, kau memang pandai berdagang, seru Mo Chituji kemudian sambil menepuk bahu Cheng Bun Keng, baiklah, kita tetapkan demikian saja. Cheng Bun Keng segera mohon diri dan berlalu, betul juga dalam setengah jam kemudian dia sudah muncul dengan membawa delapan orang lelaki Biao yang kekar. Dalam sekilas pandangan saja Mo Chiao Jiu dapat mengenali kalau pekerja-pekerja kasar itu merupakan suku Biao berdarah campuram, setengah berdarah bangsa Han dan setengah lagi berdarah suku Biao. Ternyata Cheng Bun Keng tidak berbohong, ia menerangkan, mereka adalah bangsa Han yang dilahirkan oleh ibu suku Biao. Selain kekar dan berotot, wataknya pun baik sekali, bahasa Han, maupun bahasa Biao mereka kuasa penuh, ada istiadat kedua suku pun dipahami benar, mereka akan menyenangkan kalian semua sepanjang jalan. Mo Chiao Jiu manggut-manggut. Kera kerja Chiang Kue memang luar biasa sekali, sungguh membuat orang merasa kagum. Sambil berkata, Mo Chiao Jiu mengeluarkan 50 tahil perak dan diserahkan, kepada pemilik rumah penginapan itu seraya berkata, inilah hongkos mereka, harap kau terima. Tapi Cheng Bun Keng menggelengkan kepala sambil berkata, lebih baik Kek Hoan memilih orang lebih dahulu sebelum membicarakan soal lain. Mo Chiao Jiu memandang sekejap ke arah San Tionglo, si anak muda itu pun berkata, lebih baik Motua saja yang memilih, aku tahu tak berakal salah. Maka Mo Chiao Jiu memilih lima orang di antaranya sementara tiga orang lainnya mengundurkan diri. Mo Chiao Jiu kembali meminta kepada Cheng Bun Keng menerima 50 tahil perak itu, namun Cheng Bun Keng menggeleng dan cuma menerima 20 tahil perak, kemudian ujarnya dengan suara nyaring. Kalau membeli barang memang harus dibayar kontan, tapi menurut aturan memakai tenaga pekerja, empat bagian saja yang boleh diterima sebagai uang muka, setelah sampai di tempat tujuan, enam bagian lainnya baru diserahkan kepada para pekerja kasar itu untuk dibawa pulang. Usaha dagang seperti ini, boleh dibilang adil sekali dan sama sekali tiada usaha bermaksud untuk menipu. Para jago pun tidak berkata apa-apa lagi, mereka semua pada memuji kejujuran dari Cheng Bun Keng. Apa yang harus dikerjakan semua, maka para jago pun mulai melanjutkan perjalanan. Semua barang bawaan mereka, kecuali senjata tajam dan senjata rahasia, diserahkan semua kepada para pekerja kasar itu untuk membawanya, kemudian berangkatlah rombongan tersebut menelusuri jalan gunung. Belum lagi sepertanakan nasi lamanya mereka berangkat. Mao Tin Hang dan Cheng Bun Keng telah melakukan perundingan rahasia lagi. Tempat yang digunakan sebagai tempat perundingan pun masih berada di ruang ranasia dalam gedung Cheng Bun Keng, suara pembicaraan mereka lirih sekali. Pertama-tama Mao Tin Hang yang bertanya dulu, sudah selesai kau kerjakan? Cheng Bun Keng tidak menjawab, sambil tertawa dia bertepuk tangan, dua orang lelaki suku Biau segera muncul dengan membawa sebuah buntalan besar. Kedua orang itu adalah dua orang suku Biau yang tidak terpilih tadi. Buka buntalan itu Cheng Bun Keng segera memerintahkan. Ketika buntalan itu dibuka, ternyata isinya adalah kain cita serta barang berhiasan yang dibeli para jago untuk diberikan kepada Kurawa sebagai hadiah. Sambil tersenyum bangga Mao Tin Hang berkata, bagaimana cara muwituk menukar benda-benda tersebut Cheng Bun Keng tertawa. Setelah mereka periksa isinya dan dibungkus kembali, maka dengan mudah sekali kami telah menukarnya dengan benda lain. Benda apakah yang kau tukar dengan barang-barang ini? Dengan bangga Cheng Bun Keng tertawa terkekeh-kekeh. Majikan, mimpi pun kau tak akan menduganya, apa yang menjadi pantangan suku Biau Hamba pun menukar benda tersebut dengan pantangan mereka, tanggung Kurawa akan naik pitam setelah melihatnya. Mao Tin Hang tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 bagus, bagus sekali, Bun Keng, inilah jasa besarmu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, selain itu, lentrah dan garam bata. Majikan tak usah khawatir tukas Cheng Bun Keng, Kurawa mempunyai halilintar dan guntur yang bisa dilihat dan didengar, dia bakal mempunyai benda yang bisa membersihkan kulit tubuh mereka yang bau itu. Perkataan tersebut kontan saja membuat Mao Tin Hang mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dua orang lelaki suku Biau itu belum mengundurkan diri, dalam gembiranya Mao Tin Hang segera berkata, barang-barang di dalam bungkusan ini tak ada gunanya, hadiahkan saja kepada dua orang-orang anak jadah tersebut. Cheng Bun Keng ingin mencegah perkataan tersebut, tapi perkataan anak jadah dari Mao Tin Hang sudah terlanjur diutarakan, paras muka kedua orang lelaki suku Biau itu kontan berubah hebat, sepasang tangannya dikepalkan kencang-kencang. Cheng Bun Keng segera melotot sekejap ke arah dua orang suku Biau itu, kemudian bentaknya. Ambil dan bagi untuk kalian berdua, ayo cepat pergi. Dua orang lelaki suku Biau itu tidak memberikan pernyataan apa-apa, sambil membopong buntalan tersebut mereka segera berlalu. Sepeninggal dua orang lelaki suku Biau itu, Cheng Bun Keng baru berbisik. Majikan, mereka mengerti bahasa Han, mereka paling benci kalau ada orang memaki mereka sebagai anak jadah. Oh, rupanya mereka pun mempunyai pantangan tersebut, aku malah tidak tahu. Oleh sebab nasi sudah menjadi bubur, Cheng Bun Keng juga tak dapat berbuat apa-apa lagi. Mao Tin Hang segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Di dalam melaksanakan tugas kali ini, tiada orang ketiga yang tahu, kau memang bekerja amat bagus. Majikan kau tidak tahu, kelima orang pekerja kasar serta dua orang yang barusan berlalu itu hampir rata-rata memiliki kepandayan hebat. Kalau dihitung mereka masih termasuk muridku, hamba telah berpesan, di tengah jalan nanti mereka harus memberi pelajaran yang berat lebih dulu terhadap lawan. Mao Tin Hang makin merasa bangga lagi, katanya kemudian, kalau begitu, kawanan keparat tersebut sudah pasti akan mampus dalam perjalanan ini. Ya betul. Mungkin bisa pergi tak akan kembali lagi, sambung Cheng Bun Keng ketawa. Mao Tin Hang segera manggut-manggut, katanya. Sebenarnya Lohu dapat menghabisi mereka semua sewaktu berada di peternakan kudanya Lok Siang, sayang aku berbuat teledor dengan melupakan seorang H.O. Uji, sehingga akibatnya usahaku mengalami kegagalan total. Sekarang, H.M.M.M. Dapat kuduga meskipun kepandayan silat mereka lebih hebat, kecerdasan mereka lebih hebat pun tak akan mereka menyangka akan terjadinya berbagai perubahan tersebut, begitu peristiwa mana mulai berlangsung maka keadaan pun akan terlihat nyata. Berbicara sampai di situ, dia seolah-olah melihat para jago telah terkurung di wilayah Biau dan satu persatu mesti terbunuh secara mengenaskan, oleh sebab itu ucapannya terhenti di tengah jalan dan tertawa terkekeh-kekeh. Majikan, kapan kau hendak berangkat di Sek Cheng Bun Keng tiba-tiba dengan suara lirih. Mao Tin Leong berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Aku pikir lebih baik berangkat sekarang juga, kuatirnya kalau sampai tak bisa menyusul mereka. Hamba telah mempersiapkan semua barang kebutuhan majikan, kini tinggal menanti perintah dari majikan saja. Baik, mari kita berangkat kata Mao Tin Hang kemudian sambil bangkit berdiri. Cheng Bun Keng pun buru-buru turut bangun, kemudian katanya, hamba akan suruh mereka untuk mengambil barang-barang tersebut. Banyakkah barangnya? Cheng Bun Keng menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, jawabnya, bahan makanan minuman ditambah berapa buah lentrah hongbengteng dan lima batang lilin untuk lampu. Mao Tin Leong segera manggut-manggut. Jikalau begitu mari kita mengambil barang-barang itu dan kau boleh menghantarku sampai di depan sana, sebab sepanjang jalan aku masih ada persoalan yang mungkin akan dibicarakan denganmu, daripada kelupaan nanti. Tentu saja, tentu saja, sahut Cheng Bun Keng dengan hormat. Hamba memang bermaksud untuk menghantar majikan sampai di kota Gin Sik Chai. Mao Tin Hang menggelengkan kepalanya, tidak usah, setelah lewat kota Kim Sah Chai kau boleh segera pulang. Terserah perintah majikan. Sembari berkata, mereka berdua segera berangkat menuju ke arah depan. Setelah mengambil barang, oleh sebab mereka telah bersantap siang, mereka pun segera berangkat. Cheng Bun Keng memanggil dua orang kepercayaannya sambil berpesan beberapa patah kata, kemudian dengan menemani Mao Tin Hang segera berangkat. Kim Sah Chai sudah dilewati sejauh 35 li lebih, kini terbentang jalan gunung beralas batu sepanjang 20 ii, tempat ini merupakan jalan raya penghubung Kim Sah Chai dengan Gin Sik Chai, daerah yang sepi dari pengunjung, meski sulit untuk ditempuh namun sama sekali tidak terbahaya. Selewatnya jalan raya sepanjang 20 li ini, orang bersikap halus dan sopan, tidak mengusik gadis suku biau atau kelewat tidak tahu aturan, biasanya mereka akan sampai di tempat tujuan dengan aman. Tapi, setelah melalui Gin Sik Chai dan melangkah menuju ke Gua Tio Khoa Biau, orang harus lebih berhati-hati lagi, sebab mulai saat itu yang berlaku hanya undang-undang suku biau, bukan hukum bangsa hon. Waktu itu, San Tiong Lo sekalian telah berhasil melewati Gin Sik Chai dengan selamat. Antara Gin Sik Chai dengan Tio Khoa Biau masih terdapat lagi sebuah daerah seluas 20 li yang sama sekali tak ada manusianya, meski suku biau belum maju alam pemikirannya, namun mereka memegang teguh atas kepercayaan serta adat istiadat mereka. Daerah seluas li yang sama sekali tak berpenghuni itu merupakan pula daerah bentrokan yaak sering dipakai untuk daerah pertarungan antar suku, maka anggota suku yang sama sekali tak ada urusan mereka tak akan melewati daerah tersebut barang selangkah pun, tak heran kalau tempat-tempat semacam ini merupakan tempat yang paling baik bagi bangsa hon untuk menyembunyikan diri. Sekarang telah permulaan kentongan pertama, San Tiong Lo sekalian sedang beristirahat melepaskan lelah. Mao Tin Hang dan Cheng Bun Keng justru menjadi tamu terhornat dari kepala suku biau di Gin Sik Chai, hal ini disebabkan Cheng Bun Keng mempunyai hubungan yang ngerat dengan kepala suku tersebut. Namun daya pengaruh dari Cheng Bun Keng pun hanya mencapai Gin Sik Chai saja, selewatnya 20 li wilayah tak bertuan tersebut, dia tak berani menjamin akan selamat apabila menjumpai urusan. Begitu langit terang tanah, San Tiong Lo dan rombongan telah berangkat kembali menuju ke arah Tio Khoa Biau, sedangkan Mao Tin Hang dan Cheng Bun Keng telah tiba di tempat yang dipakai San Tiong Lo sekalian untuk beristirahat semalam. Di tempat itu masih ditemukan bekas tenda, ditemukan juga abu bekas api ungun. Selesai memeriksa benda-benda itu, Cheng Bun Keng segera berkata, Majikan, barusan mereka masih berada di sini, sekarang mungkin sudah memasuki kota yang dikuasai suku Tio Khoa Biau. Mao Tin Hang manggut-manggut, agaknya dia tak terlalu memperhatikan hal tersebut. Cheng Bun Keng yang menyaksikan kejadian itu segera berpikir tanpa terasa. Majikan, apa yang sedang kau pikiritan? Mao Tin Hang tidak menjawab, dia masih saja termenung sambil berpikir keras. Cheng Bun Keng segera berjalan mendekat, kemudian menegur lagi. Apakah majikan merasa tidak mempunyai keyakinan untuk melampaui daerah yang dihuni suku Tio Khoa Biau? Mao Tin Hang segera menggeleng. Tidak, persoalan itu sih tak akan terlalu menyusahkan aku lantas apakah yang menjadi beban pikiran majikan tanya. Cheng Bun Keng dengan perasaan tidak habis mengerti. Mao Tin Hang menghela nafas panjang, sesudah memandang sekejap sekeliling tempat itu, dia menuding ke arah sebuah batu cadas yang berada tak jauh di sana sambil berkata, Mari, mari, mari Bun Keng. Mari kita duduk sambil berbincang-bincang. Untung saja musuh kita baru masuk ke wilayah Tio Khoa Biau, tak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat tersebut dengan mudah, kita tak usah khawatir tak berhasil menyusul mereka. Tentu saja, sahut Cheng Bun Keng cepat, sekalipun mereka dapat meninggalkan tempat itu dengan selamat. Paling tidak hal ini akan terjadi besok tengah hari. Sementara itu, Mao Tin Hang sudah duduk di atas batu, kemudian katanya lagi, Oh yaa, masa akan begitu? Cheng Bun Keng manggut-manggut. Yaa, daerah yang dikuasai suku Tio Khoa Biau mencapai ratusan li lebarnya, 30 li dari pusat kota merupakan rawa-rawa yang berkabut racun, orang harus berjalan menghindari rawa-rawa itu, kendatipun perjalanan mereka itu kemungkinan besar dapat dilakukan dengan lebih cepat pun, paling tidak juga esok pagi baru dapat meninggalkan daerah tersebut. Mao Tio Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya dengan cepat. Dengan tenaga dalam yang dimiliki San Tiong Lo sekalian, aku khawatir kalau tempat tersebut dapat dilewati dengan cepat. Majikan dengan cepat Cheng Bun Keng menggelengkan kepalanya pula berulang kali, jangan lupa kalau mereka menyaru sebagai rombongan pencari obat-obatan, mana mungkin perjalanan bisa dilakukan terlalu cepat. Ah 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 ah, betul. Betul. Aku telah melupakan akan hal ini seru Mao Tio Hang kemudian. Cheng Bun Keng kembali tertawa, Majikan, kau masih ada pesan apa lagi? Mao Tio Hang menghela napas panjang, A-A-A-I, Bun Keng, sejak berpisah dua puluhan tahun sudah lewat, selama ini aku tak pernah datang menengotmu, selama ini pun kita tak pernah berhubungan kabar, bagaimanakah perasaan dan pendapatmu tentang diriku ini? Hamba tidak mempunyai pendapat atau perasaan apa-apa, tapi hamba tahu kalau majikan harus berlari menyingkir dengan bersusah payah dan penuh penderita. Ah ah ah, tak ku sangka Bun Keng kalau kau begitu mengetahui tentang diriku, seru Mao Tio Hang sambil memukul paha sendiri. Itulah sebabnya tatkala majikan mengirim perintah secara tiba-tiba dan menetahkan hamba untuk mengantar lengcana ke Malapak, Hamba tak berani menunda lagi dan segera pergi melaksanakannya. Eh, betul, kera kerjamu memang sangat baik, aku telah bertemu Muka dengan Wan Chu. Ceng Bun Keng manggut-manggut. Hamba pun sudah tahu akan hal ini, katanya, hamba hanya bisa mengucapkan semoga majikan dan cubo bisa berbahagia selalu sepanjang masa. Bagus sekali, tak nyana kalau jalan pemikiranmu begitu teliti dan sempurna ucap, Mao Tio Hang tertawa. Kemudian setelah berhenti sejenak, Mao Tio Hang mengalihkan sorot matanya ke tempat kejauhan sana, kemudian katanya lagi. Seandainya setiap anak buahku seperti kau semua, hari ini aku pun tak usah kabur ke wilayah Biau yang gersang dan terpencil ini A-A-A-I, kalau dibicarakan sungguh mengemaskan hati. Ceng Bun Keng tak dapat menjawab pertanyaan tersebut, terpaksa dia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Mao Tio Hang memandang sekejap ke arahnya, lalu berkata lebih lanjut. Bun Keng, tahukah kau selama dua puluhan tahun ini aku telah berhasil membangun suatu karya besar yang tiada terhingga besarnya di daratan Tionggoan sedemikian luasnya kekuasaanku sehingga hampir saja menjadi seorang mulem bengcu yang menguasai seluruh jagat. Majikan gagah perkasa dan cerdas tentu taja kedudukan tersebut pantas untuk kau duduki, kata Ceng Bun Keng dengan hormat. Mao Tio Hang mendengus. HMM siapa tahu oleh pengkhianatan-pengkhianatan dari anak buahku, segala sesuatunya ludas dan lenyap tak berbekas. Dimanakah bajingan-bajingan itu sekarang? Yang sudah mampus tak usah dibicarakan, sedang yang hidup sudahkah saksikan semua, ucap Mao Tio Hang dingin. Ceng Bun Keng menjadi tertegun, apakah orang si sandan? Sebelum perkataan itu selesai diucapkan, Mao Tio Hang telah menukas lebih dulu. Tiga orang pemuda yang kau jumpai adalah musuh besarku, Bun Keng. Aku tidak ingin mengelabui dirimu siapa sih di antara. Manusia-manusia yang berkelana dalam dunia persilatan tidak mempunyai musuh besar kejadian semacam ini toh lumrah. Tapi gadis itu merupakan putri angkatku. Tak nyana kalau dia mempercayai perkataan orang dan terpikat oleh benih cinta buta sehingga akhirnya aku pun dihianati, bentengku yang tangguh dan kuat bagaikan baja pun dipersembahkan kepada orang lain dengan begitu saja. Sementara si tua bangkat tersebut sebenarnya adalah kakak misanku, sebenarnya dia amat rudin sehingga hidupnya sengsara, akulah yang menyelamatkan jiwanya serta memelihara di rumah, apa mau dibilang dia tua orangnya tidak tua hatinya, ternyata secara diam-diam mengincar biniku. Majikan, mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Tahu begini, aku tak tak akan membiarkan mereka memasuki daerah biau dalam keadaan hidup, ucap Cheng Bunkeng dengan keras. Mautin Hang mengulapkan tangannya mencegah dia berkata lebih jauh, kemudian ucapnya lagi. Sedangkan kakek bungkuk tersebut bernama Mo Chiao Jiu, sebetulnya dia adalah orang kepercayaanku, setiap perkataannya selalu kuturuti, siapa tahu akhirnya dia toh mengkhianati aku juga. Lima orang lainnya merupakan sobat karib yang paling kupercayai, mereka bernama Lakyeu, sayang berhubung peraturanku amat ketat, diam-diam dia telah bersekongkol dengan musuh yang membuat aku tak mampu berkutik dan tancapkan kaki lagi di daratan Tionggoan. Dengan penuh perasaan dendam Cheng Bunkeng mendengus. Majikan, yang sudah lewat biarkan saja lewat, hari depan masih bisa dikejar, kawanan manusia laknat yang mengkhianati dirimu itu. Tak akan bisa hidup bebas meninggalkan daerah Biau, sekalipun mereka dapat lolos dengan selamat, hambapun. Tidak, aku harus membunuh mereka dengan tanganku sendiri seru maotin hang sambil mengulapkan tangannya. Cheng Bunkeng segera mengiakan dan tidak berbicara lagi. Sementara itu, maotin hang telah berkata lagi sesudah berhenti sejenak. Kini, aku sudah dipaksa untuk kabur ke wilayah Biau, Bunkeng, aku merasa benar-benar sudah dipojokan dan tak mampu untuk kabur ke lain tempat lagi. Tidak majikan, Cheng Bunkeng menggeleng di dalam sana masih terdapat cubo dengan kekuasaan yang tanpa tandingan, sedangkan di luar masih ada hamba yang bisa menggunakan uang untuk mencari tenaga, selanjutnya dunia persilatan masih tetap menjadi milik majikan maotin hang menghela nafas panjang. A.A.I.I., ambisiku sekarang sudah mendekati saat padam, aku sudah menjadi seorang penakut. Apa yang majikan takuti? Hamba tidak percaya kalau musuh memiliki kemampuan. Sekalipun musuh lebih ganas, belum tentu aku bisa kalah dengan mereka, mengapa aku harus takut kepada orang-orang itu tukas maotin hang cepat. Dengan perasaan keheranan Cheng Bunkeng segera bertanya, kalau toh demikian, apa yang majikan takuti? Aku takut kalau aku dikhianati oleh anak buahku. Cheng Bunkeng segera menghembuskan nafas panjang. A.A.I., pepatah kuno mengatakan, cuaca tahu kalau cemara tahan salju, sobat sejati tahu akan susahnya teman, apalagi manusia-manusia yang tak tahu malu itu toh sudah pergi dari majikan sekarang. Sekalipun demikian tapi pengalaman di masa lampau masih selalu terbayang-bayang di depan mataku tukas maotin hang lagi. Cheng Bunkeng segera berkerut kening. Untung saja saat ini majikan telah menjauhi kawanan manusia rendah tersebut. Sudahlah maotin hang tertawa getir, yang sudah lewat tak usah dibicarakan lagi. Setelah berhenti sejenak dan memperhatikan Cheng Bunkeng beberapa saat, dia berkata lagi. Bunkeng, ada satu masalah aku merasa perlu untuk merundingkannya denganmu. Silahkan majikan memberi perintah. Mautin hang menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian berkata, Manusia yang hidup di dunia ini haruslah tahu diri, Bunkeng, sekarang aku telah memasuki wilayah Biau, aku pun mempunyai pelindung di Gua Pek Koatong, atau dengan perkataan lain aku tak usah menguatirkan serangan yang datang dari musuh tangguh. Tapi kedatanganku ke wilayah Biau sekarang penting sekali. Artinya, aku khawatir kalau berita kedatanganku bocor dan diketahui lawan, untung hanya kau seorang yang mengetahui tentang persoalan ini, sebab itu bila ada orang yang menanyakan persoalan ini, kau harus menutup mulut rapat-rapat. Majikan tak usah khawatir, masa hamba akan membocorkan rahasia ini kepada orang lain. Mao Tin Hang menundukkan kepalanya lalu menghela nafas panjang. Aha, aku sudah tidak berani mengharapkan orang lain agar tetap berpegang janji kepadaku lagi. Mendengar ucapan mana, tergerak hati Chang Bunkeng, dia segera bertanya. Apakah majikan merasa khawatir terhadap diri hamba Mao Tin Hang tertawa getir? Kau tak usah memikirkan yang bukan-bukan, sekali dipagut tular, sepuluh tahun takut dengan tali rami, bukan aku tak percaya kepadamu, sesungguhnya aku takut kalau sampai ditipu orang lagi oleh sebab itu. Apa yang majikan harapkan sehingga dapat berlega hati percuma, Mao Tin Hang tertawa getir lagi. Sekalipun, diutarakan juga sama sekali tidak berguna. Belum tentu, mengapa majikan tidak mengutarakan dulu kepada Kucheng Bunkeng berkata serius. Cepat-cepat Mao Tin Hang menggelengkan kepalanya. Kecuali kalau. Sudahlah, kalau diutarakan malah akan menyedihkan hati orang saja. Majikan tak usah sungkan, utarakan saja dengan berterus terang, hamba pasti akan turut perintah. Kau akan menurut? Ye ya pasti, biarpun harus terjun ke lautan api pun aku tak akan menampik. Mao Tin Hang menjadi girang sekali, serunya dengan cepat. Bunkeng, benarkah ucapanmu itu diutarakan dari lubuk hatimu sendiri? Bila hamba iain di mulut lain di hati, biar Tian memunahkan diriku. Mendadak Mao Tin Hang melompat bangun kemudian sambil menepuk bahu Ceng Bunkeng dengan tangan kanannya dia berseru. Bagus, bagus, bagus. Bila kau benar-benar begitu, maka aaa, dia sengaja menarik kata terakhir itu hingga panjang sekali. Kemudian telapak tangannya di jotoskan keras-keras ke atas suluh hati. Ceng Bunkeng, jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, tak ampun lagi Ceng Bunkeng jatuh terjengkang ke atas tanah. Sekujur tubuhnya segera gemetar keras, paras mukanya pucat-pias seperti mayat, sepasang matanya merah membara dan peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran keluar, keadaannya mengenaskan sekali. Dengan susah payah akhirnya dia berkata, maaa, maaa ajikan, menge, mengapa kau, kau, kau belum mengerti apa sebabnya jengek maotin hang sambil tertawa seram. Waktu Ceng Bunkeng sudah tak dapat bergerak lagi, paras mukanya pun turut berubah menjadi amat tak sedap dipandang. Meskipun tak mampu berkutik, namun mulutnya masih sempat mengucapkan lagi beberapa patah kata. Mea, mengapa? Mautin Nong tertawa seram. Heeh, 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 dalam setahun belakangan ini lohu sudah belajar lebih cerdik, pengalaman pahit di masa lampau tak boleh sampai terulang kembali, oleh sebab itu aku pun tak sudi terperangkap lagi seperti masa-masa lalu, nah mengertikah kau sekarang? O-O-O-O-O-O-O sudah dua, dua, puluh tahun haam, hamba bere, berbakti ke, padamu, si, selama ini aaa, aku pun sudah baa anyak, be, berjasa, menge, mengapa kau ber, bersikap terhadap diriku, aku merasa tak pernah merugikan jengek maotin hang sambil tertawa dingin. Bukankah sudah ku tanyakan? Kepadamu tadi dan kau menjawab terjun ke lautan api pun bersedia. Tanda tanya. Sekarang, mengapa kau menyesal? Dengan sekuat tenaga Ceng Bun Keng berusaha mengendalikan hawa amarahnya, kemudian berseru. Itu kan tertuju terhadap musuh dari luar, sekarang, sekarang. Sama saja Bun Keng, kata Mautin Hang Dingin. Nabi berkata, Kaisar menyuruh patihnya mati, patihnya tak berani membangkang, apalagi meski kau mati sekarang, aku justru akan peroleh ketenangan jadi kematianmu sesungguhnya tidak sia-sia belaka. Tentu saja kau merasa kematianmu kelewat penasaran bahkan menganggap aku tak berperasaan, padahal kau pun tak bisa menyalahkanku. Coba bayangkan, misalnya waktu dulu, seandainya aku tak menyelamatkan dirimu, sejak 20 tahun berselangkah sudah tewas, sekarang kau baru mati bahkan mati pula di tanganku, seharusnya kau pun harus dapat berlega hati. Kalau kita berbicara mundur selangkah, perbuatanku sekarang tak bisa dibilang terlampau keji, sebab kenyataanlah yang mengajarku untuk berbuat demikian, asalkah sudah mati maka aku pun tak usah menghuatirkan persoalan lain lagi, bukankah hai ini bagus sekali? Cheng Bun Keng menghelana pasedih, kau, tindakanmu membunuh aku, sama artinya dengan menghancurkan kesempatan untuk bangkit kembali.